Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini tuh upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis Gratis, karena ruginya kalian klik tombol subscribe guys Selamat menonton, enjoy Yo, what's up guys Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel gue Ya, kali ini Pagi hari ini gue seneng banget ya Kenapa? Karena gue lulus HSK 4 guys Alhamdulillah Karena apa? Karena gue belajar Mandarin Cuma setahun Belajarnya dimana guys, kalian mau tau Belajarnya tuh di Cina langsung guys Jadi kebanyakan orang bilang Ini gue pengen HSK 4 Biar supaya gue bisa kuliah di Cina Gue pengen HSK 4 Biar bisa dapat siswa Begitu kan Ya kayak gitu guys Nah, disini Udah ada sertifikatnya Gue pengen kasih tunjuk kalian dulu Ini udah nyampe Ini udah nyampe dikirim melalui JNE Pengirim Vanity HSK 7 Arno Rogerid Python Probo Lindo Wah, ini udah jauh banget guys Gue ngambil jauh Kenapa? Karena waktu itu Gue ngambil tes ujiannya Tetanggal 17 Agustus guys Jadi pas kalian Ngeraiin 17 Agustus Ke ujian Jauh Jalan ke Probo Lindo Jauh banget Jauh dari Jakarta Oke, langsung aja ya Ini Seneng banget gitu guys Hari ini tuh Gue bisa Apa namanya Seneng aja gitu Dapet-dapet sertifikat gitu Oh my god guys Ini dia guys Ini foto gue Burem Kayak Orang tahanan gitu Foto-fotonya Ini orang-orang tahanan Nama ya Sir Coba Tuh Kalian bisa lihat Ini tanggalnya Itu tanggal 17 Bulan 8 Tahun 2019 Seperti ini Tahun-tahun kemarin ya Dan kalau misalnya Mau dipakai kerja Ataupun Gue dipakai buat Sertifikat untuk Pendaftaran kuliah Atau misiswa itu Ini Pokoknya Sebelum 2 tahun lah Ini keluar itu Masih bisa guys Masih bisa Ini udah ditempel guys Bentar ya Gue buka dulu Ya ini dia guys Jeng Detel Tuh Oke Susang 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 Iya Tara Tuker yang bisa lihat sendiri ya Tuh tulisannya Mandarin guys Tuh Tuh Otonya Burem lagi Jelek banget Tuh Itu nilai gue Tuh nilai gue Nilai listening gue Dari Full score Itu Skor Listening Skor Mendengar gue 84 Membaca 85 Nulis 87 Jadi total skor gue 256 Gila guys Gue dapet 80 Itu aja Harus kerja keras guys Itu Ngomong-ngomong Itu Belajar Bahasa Cina Itu Gak segampang Kalian Angkat gelas Air putih Doang Itu Bener-bener Itu Sumpah Itu Bener-bener Harus ada Kerja keras Karena itu Gue Dari tahun 2014 September Itu kan Gue mulai Bahasa Mandarin Belajar Di sana Di Cina Itu Apa namanya Gue Grammar-nya Dia itu Ngajarin Kebanyakan Pake Bahasa Mandarin Sedangkan Gue itu Belum Dari Nol Dari Nol Kata Apa namanya Bahasa Mandarin Aku Kamu Dia Itu Oke Itu Tentang Gak Tau Udah Pokoknya Gue Bajar Setahu Detah Udah Bukan Mau Sombong Sih Iya Inilah Hasil Gue Tuh Sudah Dicap Tuh Tentang 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 Confucius Institut Head Head Quartal Bejing China Tuh Kalian Liat Tuh Tentang Bejing China Tentang 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 Ska Orang nah di Indonesia sedikit beberapa kali mungkin orang yang belajar di Indonesia aja itu mungkin bertahun-tahun dulu kali baru habis HSK4 karena mereka tuh kayak belajar dari HSK1 dulu, HSK2, HSK3 dan mungkin penjadwalan itu mungkin kurang banget ya guys jadi maksudnya kayak belajar itu kayak seminggu sekali, dua minggu, maksudnya seminggu dua kali, dua kali kelas gitu ya udah, jadi bawaannya lama, karena guru-gurunya juga minim wow sementara ya keren yang habis jadi baunya aja tuh, aduh ini berasa surda banget ini ini adalah bukti gue, gue tuh belajar setahun itu gue gak ngapa-ngapain, itu guru-gurunya juga belajar, kerja keras supaya skor gue itu alhamdulillah skor gue lulus ini passing skor aja 180 disini tuh dibawahnya tuh ditulis tuh 180 kalau kalian bisa baca itu 180 nah, kalau misalkan dibawah 180 itu kita mungkin dianggap lulus tapi kalau diatas itu lulus alhamdulillah dan ini bisa dipakai buat apa? buat kerja di perusahaan-perusahaan Cina atau mungkin kayak bos-bos yang bos-bos Cina atau mungkin bahkan bank Cina yang ada di Indonesia gitu wah, itu mungkin gajinya ya kurang lebih 5 juta guys itu cuma besar jana doang guys kerja-kerja biasa kayak jadi karyawan itu guys itu mungkin kurang lebih 5 jutaan gitu cuma ada ini doang guys bahasa Mandarin gila gila wah, pokoknya karyawan itu gukil oke, gitu aja guys dari gue oke, salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih